Dan berita pilihan terakhir, saudara bus wisatawan terbalik. Takut menanjak serta remblong mengakibatkan sebuah bus wisata berpenumpang 31 orang mundur dan terbalik di lokasi wisata Pantai Mandalaria, Kabupaten Belukumba, Sulawesi Selatan. Akibatnya 13 orang terluka, 4 diantaranya luka berat. Mobil bus terbalik di tebing Mandalaria. Warga sekitar kecamatan Bonto Behari dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan bus pada minggu siang. Bus berpenumpang 31 wisatawan ini diduga mengalami remblong serta takuat menanjak saat berada di area wisata Pantai Mandalaria, Kabupaten Belukumba, Sulawesi Selatan. Akibatnya bus terguling dan terbalik. 13 orang terluka, 4 diantaranya mengalami luka serius termasuk anak-anak. Mereka lantas dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja, Kabupaten Belukumba. Menyebab kecelakaan untuk pertama di TKP adanya remblong, yang kedua dengan kondisi jalan yang pendakian dan penurunan yang terjauh. Rombongan wisatawan yang merupakan keluarga karyawan sebuah bank ini sebelumnya telah mengikuti kegiatan family gathering ke Mandalaria. Polisi menilai bus kelebihan muatan dan kondisinya sudah tak layak pakai. Kini bus telah dievakuasi dari lokasi kejadian dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi.